di arena 24 Gaspol group member exclusive Gaspol kondorator 2 Gaspol gunakan terus Gaspol yang pernah kita lakukan pertama kali ini bos asing tuh bawa bawa apa ya juara Dewa dulu ah mata Dewa mata Dewa mata Dewa juara juara masuk lima masuk lima dan kondangan kondangan hasilnya jangan lupa subscribe channel Arena24 like comment share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita salam hormat dulu untuk para penonton Arena24 dan salam-salam hormat juga untuk koordinator 2 siap grup membership yang anggotanya hanya 24 Bosa Ceng bagaimana hari ini siap kita hari ini kondangan Om Culek harus begitu kondangan kondangan cuma masalahnya kondangannya kita makan semalam atau nggak makan betul hari ini kondangannya hari ini kondangan nggak makan semalam semalam kondangan makan hahaha kita ada di gedung pfn otis tak gimana memang sini adalah markas besar dari PNP Paguliban Muraimania dan baru saja semalem tanggal 13 itu kita membuat grup member VIP di mana anggotanya hanya 24 kita adakan pertemuan pertama dan disitu kita putuskan pada akhirnya ya kita tunjuk kita pilih kita vote secara aklamasi siapa sih menjadi orang nomor satu orang nomor dua di grup member itu walaupun bagaimanaikan sebuah organisasi kecil yang dimana perlulah sosok-sosok yang pada akhirnya tugasnya mengkoordinasi semua anggota dan bos acing kita tunjuk kita pilih dan beliau bersedia menjadi koordinator dua sepatnya pemaksaan dulu bang julius agak dipaksa agak dipaksa agak dipaksa koordinator satunya ada bang misal mungkin videonya juga nanti akan kita buat setelah kita mengadakan pertemuan semalam semalam apa yang bos acing tangkap dan apa yang akan kita lakukan kedepannya mengenai membership ini ya gini intinya sih kita harapannya sama ya semua satu misi satu visi kalau di dalam member VIP ini akan memajukan grup PMM terutama dan Pak Guyupan Mure terutama di sektor barat ini yang sulit ya semuanya udah satu pemikiran ya mudah-mudahan sih dimudahkan untuk kedepannya gitu dan yang paling menarik semalam juga ternyata dalam komunitas kita ini tidak hanya untuk dunia perburuan bahkan ya bahkan kita ya kedepannya akan kita sahkan lah legalitasnya kan betul entah itu berupa operasi atau badan usaha menurut bos acing sendiri bagaimana positif positif mengculik jadi kita ini ya kalau bisa sih hobi dan menghasilkan juga gitu mengculik jadi nggak sekedar kita istilahnya menuruti gengsi buang-buang bukan buang-buang sebenarnya ya kalau kita beli burung karena memang apa namanya memuaskan nafsu kita karena emang mahal barangnya hasrat hobi Iya karena emang dunia hobi itu enggak ada rutinnya sebenarnya asal kita seneng kan tuh gitu ya bagaimanapun ukuran hobi itu hobi itu banyak nongkrong warung kopi hobi turing motor hobinya dan sekarang untuk jenis lomba murai batu juga lebih booming banget gimana bahkan hadiahnya mobil terus murai batu juga harganya sangat-sangat pantas dan menurut bapak koordinator dua ini bos acing mampu nggak sih kita di blok barat ini bersaing dengan komunitas-komunitas lainnya untuk meramaikan memeriahkan lembab buruk khususnya mulai batu kalau dilihat dari animus member kemarin harusnya mampu maksudnya kita ini apa namanya potensinya dari member-member ini luar biasa sebenarnya semauannya luar biasa kuat juga ya tinggal kita bersama-sama bersama-sama untuk gimana caranya biar kita lebih maju lagi ya 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 karena memang kita baru seumur jagung lah ya betul-betul tapi memang PMM sendiri kan juga sudah mempunyai fasilitas yang cukup mumpuni ya untuk kita bisa bersaing memberikan ini loh hobi murah ini loh hobi lobak burung yang asik dan untuk kuasa aceng sendiri apakah kedepannya mempunyai cara khusus nih sebagai koordinatornya jagoannya harus banyak ada persiapan nggak karena situ ya ada sih ya sambil kalau itu sambil jalan ya sebenarnya kalau di saya pribadi kan ada beberapa ini ya beberapa gacoan yang emang disiapkan ya untuk untuk lomba gitu menculik ya ya kalau emang kurang ya Gaspol lagi dan bahkan kita seberdiskusi bahwa ternyata mempunyai penangkaran ya ya di Jawa Timur sana ya Jawa Timur dimana anakannya juga ya hasilnya mungkin bisa dimiliki loh temen-temen ya yang pastikan itu juga sudah melewati apa ya kalau bahasa sekarang tuh skrutinering lah dipilih-pilih dulu yang betul-betul layak untuk lomba ada ya ada ada maksudnya sudah berapa lama di penangkaran sebetulnya kalau penangkaran sih kebetulan sudah lama ya kebetulan yang emang yang nangkarkan temen nah kemarin masih pakai ring-ring peternak nah sekarang udah eh dari apa adik-adiknya gacuan saya ini udah pakai ring saya semua Oh sudah mulai lebih spesifik lagi ya mengangkat ring sendiri ya ya tujuannya ya kalau bisnis sih sebetulnya Bos Aceh ini sudah mumpuni lah untuk bisnis untuk jual-beli juga bukan tujuan itu bukan ya gimana untuk kita main sendiri tapi apabila ada temen-temen yang berminat dan bayang betul kemungkinan iya ya mudah-mudahan sih apa bisa terpakai juga ya ada temen-temen gitu dan kerennya tuh bajunya dong member Aceh mungkin kedepannya akan kita buat jersi jersi seragam baru ya kan nah custom gimana nanti tulisannya koordinator dua yang lainnya member kalau itu inilah biar sama-sama lah kita member sama-sama bangun PMM gitu manculik terus untuk lomba hari ini bagaimana sih semangat temen-temen member dan satu kenapa ini belum juara yang tadi dulu pertanyaan pertama dijawab semangat sih luar biasa ya dari temen-temen member VIP terutama ya walaupun emang belum full semuanya ikut tapi supportnya temen-temen sih luar biasa ke MPM sendiri ya mungkin kalau seperti tadi Bang Culik sebutkan ya kalau misalkan nanti kita udah kompak tambah kompak lagi tambah rame kita tiap gelaran kita bikin jersi baru seragam baru ya kayak di blok timur lah kata lebih kelihatan eksklusif dan elegan lagi gitu yang kedua ini kenapa nggak juara ini yang mana ini mana ini yang mana ini baru lagi Oh baru lagi kebetulan ya pengen nyoba sekalian nabu ya sih di di PMM ini di kelas member yang pernah kita lakukan pertama kali ini bosaceng tuh bawa bawa apa ya juara dewa dulu mata dewa mata dewa mata dewa mata dewa juara juara masuk lima hari ini bawa yang mana hari ini baru lagi belum ada nama kalau udah suara baru dan kondangan kondangan hasilnya memang temanya untuk hadir ya untuk ramekan ramekan terus gini menikapi dunia lomba sendirinya yang pada akhirnya kita nih seolah-olah terbagi kastanya ya kan kita apa member VIP ini akhirnya membentuk suatu grup eksklusif menurut pandangan bosaceng sendiri seperti apa sih ya kalau grup eksklusif sebenarnya yang kemarin saya sampaikan itu apa namanya bagus sebenarnya menculik ya jadi biar teman-teman ini yang lain juga tahu kayak apa sih PMM gitu nah member eksklusif ini tugasnya apa ya gimana caranya kita mengembangkan BMM dan perturungan di blog barat ini ya jadi biar menjadi percontohan lah ya bukannya kita sosok eksklusif ya enggak enggak itu kan ya tapi memang kita khususkan dari 24 anggota ini tidak serta-merta ketika ada yang ingin ikut tuh bisa masuk ke grup ini enggak nah seperti itu kita batas memang betul betul jadi harus ada anggota yang keluar dulu yang lain boleh boleh masuk gitu biar lebih eksklusif lagi menjelik ya jadi ada ada arah eksklusif lagi ya jadi kalau titik jalan sendiri kan kadang-kadang kita bingung mau gimana mau gimana tukar pikiran akhirnya kita membentuk grup ini ya lewat lapangan PMM lah ya betul dan teman lagi fasilitasnya luar biasa ini Pak Iskandar jadi lapangan nyaman terus tempat mengondisiin luas terus aksesnya juga enak itu keluar masuk tol dekat enak sebenarnya ini lokasinya udah sesuai lah untuk main-main kelas-kelas atas itu setelah mengenal lebih dekat sosok Pak Iskandar bagaimana dia menurut saya orangnya low profile tapi dia agak gila betul iya kan betapa dia awalnya membangun sendirian segi lapang sampai sekarang itu menurut bos Haceng salut banget saya manculi pribadi saya salut banget saya dari dulu ya dari dulu PMM itu roadshow di pondok gede tuh awalnya Oh asrama Haji asrama Haji iya dari dulu awal-awal ikut PMM itu di situ saya pertama kali itu ikut terus kemana lagi ya saya ikut pernah rosa dua kali saya ngelosong di mana satu lagi saya lupa terus baru kebentuk membentuk member kalau itu saya jarang absen ini berjalannya dari asrama Haji kemarin udah mau dua tahun iya memang dari awal-awal saya ikut ini Pak Iskandar gila ya Iya luar biasa makanya saya tahu Pak Iskandar nih kalau saya ini hitung-hitungan nggak masuk kalau dihitungan kalkulator saya paskan dari untung ya ternyata setelah dibuka-buka Oh ya bener-bener ya Pantes saya dari bagian dari kuat gitu ya makanya kalau ini sebagai member pengen ya gimana caranya setelah tahu ini ya apa namanya setelah tahu visi misinya peskandar kalau emang enggak nyari keuntungan pribadi terus pengennya apa mengembangkan dunia burung di blog barat yang notabene apa namanya yang dari timur diadap sini itu luar biasa luar biasa salut saya salut ya salutan saya salut juga dengan bos Aceh yang pada akhirnya terpilih menjadi koordinator dua dari grup member eksklusif 24 PMM dan saya salut juga dengan teman-teman yang selama ini hobinya makin positif dan semoga kita doakan kehadiran grup member bersama PMM ini betul-betul bisa menambah kasanlah meramaikan dunia lomba khususnya untuk mulai batu amin 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 bos Aceh yang siap sukses dan dimana hari ini tanggal 14 pada akhirnya beliau disahkan dengan kita gelar soliklasif selamat untuk bos Aceh sebagai koordinator dua dan ini Bang culik peringatannya kondangan 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 nggak makan terima kasih banyak atas waktunya ya sukses selalu untuk kita semua dan yang sudah klik video ini jangan lupa di subscribe di subscribe di subscribe Arena 24 Gaspol group member eksklusif Gaspol Kondorator dua Kondorator Dua Gaspol Kondorator Dua Kondorganan Rus Gaspol